Tempat relokasi bagi pedagang fase 7 Pasaraya Padang telah selesai dibangun. Tempat penampungan sementara tersebut berukuran 2 x 2,5 meter. Jumlahnya sebanyak 200 unit yang berlokasi di sisi balai kota Padang lama. Pada tahun peranti video lokasi pedagang sejumlah pedagang fase 7 mulai menempati tempat relokasi tersebut. Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Zulheri Rani mengatakan, Kadin Padang mengapresiasi Pemko Padang telah memfasilitasi tempat penampungan sementara pedagang fase 7. Ia berharap para pedagang dapat kembali beraktivitas. Jumlah dan puji syukur bahwa hari ini sudah ada penyerahan tempat relokasi untuk para pedagang fase 7. Dan dari Kadin Padang kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Nd Serta, juga dengan Bapak Sekda serta Kepala Dinas Perdagangan dan Tim bahwa penyerahan kunci pada hari ini berjalan smooth dan sangat sukses. Dan semoga tempat relokasi ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya dan juga menjadi tempat penampungan sementara sehingga para pedagang dapat kembali berbisnis melakukan perdagangan. Penyerahan penampungan dari Pemko kepada pengurus yang mana sudah sesuai dengan janji Pemko yang minta waktu selama lima hari dan hari ini ditepati janjinya. Kemudian hari ini juga dibagikan kepada para pedagang sesuai menurut aturan dan kesepakatan pedagang. Ada sistemnya kita menempatkan orang itu sesuai dengan di tempatnya masing-masing. Umpamanya yang di depan kita taruh lagi di depan, yang di dalam kita taruh lagi di bagian dalam biar jangan ada nanti di kemudian hari terjadi keles di antara sesama pedagang. Kita tungguin tempatnya dan kita eksis juga kembali bersama-sama. Kita berharap ini penampungan ini bisa kondusif dan juga kemungkinan ada untuk rame di kunjungi ke pedagang. Kan para pedagang ini punya pelanggan masing-masing. Mudah-mudahan dengan sudah dibukanya di penampungan para pengunjung bisa untuk datang ke penampungan ke fase 7 untuk sementara. Sementara itu Kabit Sarana Dinas Perdagangan Zahirwan menjelaskan penempatan pedagang sesuai nomor pada bangunan toko yang berada di fase 7. Setelah penyerahan kunci, Dinas Perdagangan akan mendata ulang kembali pedagang untuk pengecekan kepemilikan toko yang ada di bangunan fase 7. Agar pedagang di tempat penampungan benar-benar pedagang fase 7. Penyerahan pedagang fase 7 itu adalah untuk menentukan penempatan dan nomor-nomor yang akan mereka menentukan. Jadi kunci telah diambil dari penyerahan tadi. Kemudian mana pedagang yang disampaikan sekarang. Jadi pedagang dapat nomor di mana lokasi nomor tersebut sesuai dengan nomor yang disebutkan. Jadi Dinas Perdagang telah menyiapkan lokasi sesuai dengan jadwal. Kemudian penempatan kunci dan penempatan penelokasi dengan penyerahan kunci sudah disediakan kepada pengurus.